Nah, pemerintah liburan akhir tahun juga sudah hampir tiba. Setelah tahun berkutat dengan aktivitas, apakah Anda ini tertarik untuk melakukan perjalanan wisata laut? Nah, ada taman wisata laut yang masih sangat alami di Banyuwangi, Jawa Timur bernama Teluk Biru, yang menawarkan pemandangan terubu karang bawah laut dengan bertemu dengan jenis ikan paus terbesar di dunia. Ini dia liputannya. Ini kita sebenarnya udah jalan perjalanan pulang, tapi ternyata di perjalanan yang tinggi lihat paus. Seru banget, ya? Memandangin laut yang super-amu kan? Saya kayak di Pulau Primadi sendiri, karena ini masih sepi dan pemandangan banget. Di bawah lautnya masih alami banget. Keren. Jadi memang di Geopark Banyuwangi ini ada spot baru untuk snorkeling. Masih satu kawasan dengan Taman Nasional Alas Burmo. Tapi untuk ke sini harus menempuh perjalanan selama dua jam dengan menggunakan perahu. Tapi gak bakal ngesel, karena ini keren banget. Ikan-ikannya banyak banget. Terubu karangnya cantik banget. Saya mau lanjut lagi, ya? Teluk Biru merupakan teman wisata laut yang masih sangat alami. Nama Teluk Biru diambil dari hamparan air yang jernih dan tampak berwarna kebiruan. Penduduk setempat biasanya menyebut area Teluk Biru dengan sebutan sengkrog. Teluk Biru ini memang gak ditahui balik orang. Masih keti banget. Digunakan sepanjang layan untuk bersinggah. Di bawah saya masih banyak kapal-kapal. Dan memang masyarakat melihat potensi bawah lautnya cukup sering, indif banget. Jadi ini jadi teman wisata. Wuh, saya mau santai-santai lagi. Surahat. Untuk menyelamatkan dan menceritakan ekosistem bawah laut Teluk Biru, masyarakat membentuk komunitas yang gencar melakukan transplantasi terumbu karang dan membuat fish apartment. Jadi kita sebenarnya udah jalan perjalanan pulang, tapi ternyata di perjalanan ini lihat paus. Aduh, beruntung banget nih saya bisa lihat paus dari deket banget. Tadi saya kira awalnya jadi saya kira awalnya hiu apa lemba-lemba gitu. Tapi terlihat bener banget. Oh, no, no, no. Kok bisa? Emang beker di sini yang biasa ada rambut, Pak? Gimana sering? Hiu paus atau whale shark termasuk ikan terbesar di dunia karena dapat memiliki panjang 12,65 meter dan berat 21,5 ton. Hiu paus gemar berenang ke laut beriklim tropis seperti Indonesia. Jadi, tuh, kelihatan gak deket banget kayak bisa dipegang. Ini sebenarnya namanya, apa tadi? Hiu paus. Dan dia gak galak. Gak galak, jadi bisa berinteraksi sama manusia. Tadi sini cantik banget. Cantik. Cantik banget nih. Ini dia berenangnya emang tantang banget. Hiu paus memiliki nama ilmiah rinkan dan taipus. Berbeda dengan hiu lainnya, hiu paus cenderung jinak. Mereka biasa memakan pelangton, hewan-hewan kecil, telur, dan larva ikan dengan cara menghisap dan menyaring air laut. Kini, hiu paus terancam puna atau endangered karena adanya penurunan populasi secara global. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan hiu paus sebagai spesies yang dilindungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!